Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Mbak siapa? Oh, kamu yang namanya Lala ya? Iya, Mbak siapa? Eh, mulai dari sekarang, saya peringatkan ya kamu. Kamu jangan berani macam-macam sama bombom. Loh, kok gitu? Emangnya Mbak siapa? Lah, ini adalah pengawal saya yang akan ngebuat kamu lebih menderita. Hahaha, aja. Aduh, bakal ada masalah baru nih. Bersambung... Bersambung... Anak, anak... Untuk apa aku disini Seandainya apatku rasakan Kejam, kejamnya dunia Kau mangin kan menang Pastilah kau ada disini Eh, terima kasih Atau Lucia yang gila nyanyi lagi Eh, gimana lu kan? Ayo! Ayo! Dapat kau rasakan Kejam, kejamnya dunia Takkan mungkin kau disana Pastilah kau ada Eh, apa ini Gemba Bubi? Hei! Anak-anak, anak-anak Kamu rusak panggung saya Saya sedang menyanyi disini Kamu lihat penggemar saya Semua menonton saya menyanyi Mereka nanti minta terdetangan sama saya Itu penggemar saya Hei! Hahaha, panggung Dasar orang gila Enak saja, saya tidak gila Hei! Tangkepku Gondi Orang gila, orang gila, orang gila Orang gila, orang gila Gak tangkap kamu sekarang Orang gila, orang gila Orang gila, orang gila Orang gila, orang gila Eh, sini Alam tinggal sini Sini biar saya hukum Alam gila Huf Lama Ibu perih Sedang apa kamu? Lala lagi ngumpulin buku-buku Lala yang udah lama Untuk apa? Ini lebih perih, jadi Lala tuh mau buka perpustakaan Jadi teman-teman Lala yang kurang mampu Bisa dapat bacaan dan pengetahuan mereka bertambah Oh Non Ya Nala Tunggu sebentar ya, gue perih ya Tunggu sebentar Nih, Pak, dia bawain buku-bukunya dari gudang Ini sih Lala bawain setengah Nah, sekarang kita bersin buku-bukunya Kalau yang gak ada sampuanya, nanti dikasih sambur plastik aja Ya Yuk Orang gila Orang gila Orang gila Rasa kamu ya Nanti saya takut Saya ikat di pohon Supaya kamu dikikir sama semut Mau Siapa takut Tidak takut Sikap Sekarang kamu saya takut Orang gila Orang gila Orang gila Orang gila Orang gila Orang gila Bama melakukan apaan sih, Pak? Nggak tahu deh Dia yang lakukan siapa sih? Bapak, kamu ngapain? Kamu jahat! Tidak! 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 Bapak, kamu ngapain? Kamu jahat! Eh, lah! Jangan ikut campur deh! Ini urusan kami! Bapak, kamu ngobrol kayak gitu! Kamu ngobrol berlakukan orang tua seperti itu! Gapapa dong! Eh, dia kan orang gila! Lepaskan! Lepaskan ini! Biar saya hajar anak-anak! Eh, nggak salah bilang! Yep! Lepaskan ini! ней! Kuatkan tenaga perempuan itu! Siapa mau melawan saya?! Sampai jumpa. Eh, sini! Berdiri! Berdiri, sini, berdiri. Berdiri! Among aku, aku, aku! Apakah kamu tahu? Jiger, sekarang saya sudah jadi aku yang berbuat! Tahu kau! Tahu kau! Betul, ya, ya! Aku, aku, aku! Tahu kau! Aku, 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 aku. kenapa karena dia nakal saya mau kasih pelajaran dia sudah berani melawan saya eh kurang ajar kamu ya saya aja gak pernah nyakin nih anak saya eh kalau berani sama saya jangan sama anak kecil eh 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 emangnya saya takut mama-mama jangan om-om yang salah eh mama mama dia yang salah masa om-om lagi jalan nih kejar-kejar eh lala kamu dengar sendiri kan orang gila ini yang salah ayo tidak saya tidak salah anak kamu yang nakal eh jangan kamu yang apa ayo ada apanya ah eh ah 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 tuh gak waktu kamu bisa kamu buat jalan terus sih ah 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 Kamu! Kamu mau melawan saya! Pergilahkan semua tangan aku sih! Syukurinlah! Coba memelawan saya lagi! Hilangkan tenaga perempuan ini. Lari! Lari! Tante Lucy pulang aja ya! Ini kenapa? Kenapa? Tidak mau? Saya masih dendam sama perempuan gendut itu. Tapi kemana? Tante Lucy kan orang baik. Jangan gitu ya! Iya Tante. Tante kan orang baik. Orang baik agak belum berantem. Ntar dosa! Hmm? Hmm? Tante nya aku punya sayang! Terbang, terbanglah ku Ku cari dunia yang lain Untuk apa aku Kalau tidak begitu Tidak mungkin aku Yee, jadi abis mare-mare sekarang di nyanyi Gimana urusannya Kesian Nanti kalau papa pulang biar aladuin aja bom-bom ke papa Jangan nangis Buat ate Dan kita mempermainkan Bapak Bapak Tidak mempermainkan Dan dia berdiri dalam posisi seperti ini selama dua jam. Dan satu hal lagi. Papa akan stop uang jajan kamu selama seminggu. Papa kok begitu sih, Pa? Sudah lama. Mama jangan terus-terusan membela bombom. Lama-lama dia jadi kurang ajar, Ma. 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 Bambom. Kalau sampai ketahuan kamu berbuat seperti itu lagi, Papa akan lipat gandakan hukuman kamu. Paham? Ma. Ma. Bambom gimana nggak bisa ajak-ajak, Ma. Oke, Mama kasih diam-diam ya, sayangnya. Ma. Aduh, capek ya kamu ya. Capek, Ma. Mama suruh Ija bikinin jus buat kamu ya. Mau jus kan? Ija! Ija! Mama cantik deh. Iya memang Mama dari kecil tuh cantik. Ija. Awas! Gara-gara anak kurang ajar itu. Barbonnya. Datang! Balas! Ya. Ija, Ma. Ini sayang. Kumpah ganjo. Sini ganti, ganti. Ganti. Nah. Ya. Tunggu ya sang ya. Aduh. Tunggu ya sang ya. Tunggu. Tunggu. Tunggu ya. Tunggu. Kenapa, Lala? Tunggu. Buberi. Lala kasihan sama Bom-Bom. Dia dihukum sama Papa. Kalau kamu kasian sama bom-bom, kenapa dia kamu laparkan sama papa kamu? Tadinya tuh Lala nggak mau ngaduin bom-bom ke papa. Tapi Lala rasa itu, bom-bom itu udah keterlaluan banget sama Tante Lucy. Lala? Buku itu untuk apa, sayang? Buat perpustakaan, pak. Perpustakaan? Kamu mau buat perpustakaan, sayang? Iya, pak. Lala mau nolongin teman-teman Lala yang nggak mampu. Sebenernya mereka tuh ingin sekali membaca, tapi mereka nggak mampu untuk beli buku. Jadi Lala sama beberapa teman Lala berinisiatif untuk mengumpulkan buku-buku bukas punya kita. Untuk mereka baca. Papa nggak keberatan kan? Kenapa papa mesti keberatan? Papa justru merasa senang. Kan membaca itu adalah jendelanya dunia. Semakin banyak kamu membaca, semakin pintar kamu. Itu memang tujuan Lala sama teman-teman. Jadi teman Lala yang nggak mampu juga bisa jadi anak yang pintar. Iya. Gini, papa akan bantu. Papa akan minta tolong sama teman-teman papa di kantor, supaya menyumbangkan buku-buku yang mereka udah baca. Jadi koleksi kamu semakin lengkap. Tapi buku anak-anak lho. Iya. Kan teman-teman papa juga punya anak seumuran kamu, sayang. Pasti mereka punya buku anak-anak. Makasih ya, pak. Papa emang baik banget. Makasih, sayang. Pak, Pantulusi itu ingatannya terganggu karena apa sih? Setau papa dulu, Tante Lusi itu adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal. Kemudian suatu saat dia sakit. Begitu dia sembuh, suara dia tidak sebagus dulu lagi. Dia jadi stres karena karir dia sebagai seorang penyanyi akhirnya berakhir. Ya, akibatnya pikiran dia sedikit terganggu. Kok anak-anaknya nggak mau ngurusin dia? Anak-anaknya udah berusaha mengurusin Tante Lusi. Dengan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Tapi Tante Lusinya malah kabur dari rumah sakit jiwa. Dan dia selalu mengusir mereka setiap saat mereka menjenguk dia. Kasian. Ya, kasian juga sih. Tapi mau bagaimana lagi, sayang? Dia sendiri nggak mau diurus? Dia bisa sembuh nggak, pak? Papa rasa bisa. Karena Tante Lusi itu bukan sakit jiwa. Dia hanya merasa stres. Dan merasa kesepian. Papa rasa dia perlu seorang teman. Ya udah sayang. Papa kebawa dulu ya. Kamu urusin aja perusahaannya. Udah sayang. Nah, teman-teman. Kalian boleh baca bukunya. Tapi jangan sampai rusak ya. Biar yang lain juga bisa baca. Ya. Hahaha. Hahaha. Bapak, kamu ngapakan sih? Bapak, 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 bapak. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Eh lah. Saya sengaja merusakkan buku ini. Gara-gara kamu ngaduin saya ke Papa kemarin. Lo berin aja. Kamu kan emang udah keterlaluan sama Tante Lusi. Oh. Jadi kamu marah? Iya. Kalau gitu, saya akan ngebuat kamu lebih marah lagi. Teman-teman, buangin bukunya. Oke. Ah! Jangan, 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 jangan. Jangan, jangan, jangan. Gak, gak, jangan, jangan. Biapak, bapak, bapak. Bapak, 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 bapak. Bapak, bapak, bapak. Jangan, bapak, bapak. Bapak, 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 bapak. Jangan, bapak, bapak. Jangan, bapak, bapak. Gue kamu ngapain sih? Eh lah. Anak gembel macam kayak ginilah. Gak pantas baca buku. Mereka tuh emang anak kampung. Tapi mereka kan juga punya hak untuk pintar. Oh, mereka gak akan pintar kalau cuman baca buku kayak gini. Ah ah teman-teman, buangin. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.